Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Negeri Malang, jurusan KSJP Rodi BKSD, Overing I8, Kelompok 2 Disini kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran mengenai pecan dengan menggunakan papan pecan Ini KD 3.4, kelas 3 Inilah media kami Perkenalkan nama saya Feni Kristiana Dewi, nomor absen 29 Perkenalkan nama saya Wira Dino Arma, nomor absen 30 Perkenalkan nama saya Vita Zagato Fitriah, absen 12 Perkenalkan nama saya Nopan Dandus Masari, absen 24 Saya Rijabajun, ini absen 2 Disini kami memiliki 8 lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama ada bagian Sat Membandingkan gigi bagian Disini kami memiliki 8 lingkaran yang memiliki bagian yang berbeda Yang pertama ada 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian Selanjutnya ada 6 bagian, 7 bagian, 8 bagian, dan 16 bagian Dan disini ada tempat untuk kita membandingkan dengan tujuan membandingkan suatu pecan yang memiliki penyebut yang berbeda Yang pertama kita berikan dulu soal terlebih dahulu Kita akan mengambil contoh membandingkan antara 1 per 3 dengan 2 per 7 Pertama-tama kita menunjukkan bagian dari 1 per 3 Kita cari yang 1 per 3, ini adalah 3 bagian Kita ambil 1 potongan Oke, yang selanjutnya adalah 2 per 7 Kita ambil potongan yang terdiri dari 7 bagian Karena 2 per 7, maka kita ambil 2 potongan Sekarang kita akan membandingkan bilangan 1 per 3 dengan 2 per 7 Pertama-tama kita lihat yang 1 per 3 dulu Di lingkaran di bawah ini kita lihat dulu yang 1 lingkaran terdiri dari 3 potongan yang mana Yang ini kan, karena yang ini sekarang kita ambil 1 Karena pembidangnya 1, kita ambil 1 bagian Kita taruh disini untuk membandingkan Selanjutnya adalah 2 per 7 Jadi kita lihat disini yang 7 bagian Ini, sekarang kita ambil 2 bagian Sudah ya Oke, bisa kita lihat dari perbandingan ini Maka 1 per 3 lebih besar dari 2 per 7 Nah, untuk contoh soal kedua Kita akan membahas tentang pecahan 1 per 5 Dibandingkan dengan 2 per 16 Kita lihat di media ini Yang 1 per 5 kan, yang 5 bagian kan ini Jadi kita mengambil 1 Terus yang 16 bagian Terdapat disini kita mengambil 2 bagian Nah, dilihat dari ini Kita bisa membandingkan bahwa 1 per 5 lebih besar dari 2 per 16 Karena potongan bagian ini lebih besar dari 2 per 16 Jadi, 1 per 5 lebih besar dari 2 per 16 Ya, disini kami akan membandingkan Antara 1 per 4 dan juga 2 per 8 Ya, kami disini akan membandingkan antara 1 per 4 dan juga 2 per 8 Di sini, kami sudah mengambil 2 bagian dari lingkaran yang sudah dibagi 4 ini Kemudian, kami juga mengambil 2 bagian dari lingkaran yang sudah dibagi menjadi 8 atau 2 per 8 Dan disini terbukti bahwa 1 per 4 dan juga 2 per 8 memiliki bagian yang sama Kemudian, disini kita memiliki soal ketenangan 2 per 7 dengan 1 per 2 Disini kita mengambil 2 bagian dari 7 bagian lingkaran Kita lihat yang sudah dibagi menjadi 7 yang mana Buat ternyata yang ini Kita ambil 2 bagian Kita kemudian membahas soal yang keempat Membandingkan 2 per 7 dengan 1 per 2 Pertama, kita lihat lingkaran yang sudah dibagi menjadi 7 bagian Ya, disini kan 2 per 7 Kita mengambil 2 bagian dari 7 potongan lingkaran Kita letakkan pada lingkaran untuk membandingkan Kemudian, setengah kita mengambil 1 bagian dari 2 bagian lingkaran Yang sudah dibagi menjadi 2 Kita letakkan disini Ya, dari persamaan ini kita dapat melihat bahwa 2 per 7 dengan 1 per 2 itu lebih besar yang 1 per 2 Jadi, kita memberikan tanda 2 per 7 lebih kecil dari 1 per 2 Demikian media pembelajaran yang telah kami presentasikan Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua Dan bisa digunakan dengan sepujak-pujak ya Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok 2 Tetap dihati Demikian media pembelajaran yang telah kami presentasikan Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua Dan bisa digunakan sepujak-pujaknya Demikian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton